Percaya Tuhan, menuju jembat kita dan wabar hari ini Tuhan, kami berjaya Tuhan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatuh keperluanku dan harapanku. Mari kita kata lagi. Pujisan masih terjadi, ku lepaskan ribanku, padamu Yesusku. Kau percaya Tuhan, tetap bersyukur. Kau tak mentah ku melihat, setiap hari aku bunyi. Terima kasih Tuhan, kami katakan bersama. Kau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Kau yang mengatuh keperluanku dan harapanku. Pujisan masih terjadi, mengetahkan ribanku, padamu Yesusku. Hati ku tetap bersyukur. Kau mentah ku melihat, setiap hari aku bunyi. Kau mengetahkan ribanku, padamu Yesusku. 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 Halo semua! Selamat datang di Headrick Alpha Managers. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa aku dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alphamagachers adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda dan punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir ibadah on-site. Di Alphamagachers kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik on-site maupun online. Sehingga kita sangat mengasihi Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Nah, buat kalian yang muda dan berenergi, bulan September kita ada acara Youth Conference, ada Gestar Raguel Lewi. Catat ya tanggalnya, tanggal 21 September, kita akan party bersama selama satu hari. Dan akan ada workshop, party night, dan game seru-seru lainnya. Seperti badminton, esport, dan juga lomba vokal. So, tunggu info selanjutnya ya. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you! Halo semuanya, welcome to Atmosphere Online Service. Senang banget bisa lihat kalian semua di sini. Buat yang baru pertama kali nonton, welcome, hello. Kalau misalnya kalian bisa datang ke ibarat offline kita, bisa banget. Ada di Sorabaya, terus ya harusnya ada lah ya jadwannya. Nanti kalian bisa lihat di Alpha Omega Church. Nah, gimana nih kalian habis liburan? I bet your holiday was fun. Aku gak tau ya maksudnya ini kalian masanya kapan? Sebenernya kan aku udah gak sekolah nih, gitu kan. Jadi aku udah libur and ya I'm having fun. What about you guys? I bet you guys are having fun juga ya kan? Ya apa, pasti kan banyak yang keluar kota atau keluar negeri bahkan ya kan? Terus maybe ada yang visit cece atau kokonya yang lagi kuliah di luar negeri juga. Sekalian-sekalian liburan ya kan? Terus maybe juga ada yang kayak, Aku gak ngapa-ngapain cece cuma di rumah tau. Paling cuma ngapain? Tidur sebu doang sih. Paling jam berapa? Jum 2, jam 3, jam 4? Well it's okay, I did that too. Aku juga kayak gitu kok. But how are you guys feeling for your first year of school? Excited gak? Maybe ada yang udah naik kelas, naik ke SMP, naik ke SMA. Atau juga ada yang mau masuk kuliah nih abis gini sama kayak aku nih. I guess, ya it should be exciting lah ya. Well, mungkin beberapa merasa kayak, Aduh ce, aku gak excited Paul. Soalnya kayak, I cannot wake up for the morning. I cannot wake up in the morning again ya kan? Kayak, it's difficult for me to wake up in the morning. Ya, atau beberapa ada yang kayak, Aku bisa sih bangun pagi, first day of school, I'm excited. Tapi ya itu nanti paling akhir-akhirnya, Pas akhir semester atau akhir tahun, Nanti tidur di kelas lagi kayak gitu. Well it's okay, aku juga kayak gitu kok dulu. Nah, changing our sleeping schedule tuh memang gak gampang. Soalnya ya, it's kayak our habit ya kalau udahan. Kayak itu sesuatu yang kita udah lakuin terus-terusan ya kan? And it's something that we have, That we want to do, Yang bikin kita happy kayak gitu. Nah, pastinya ini tuh membuat, Energi kita ini tuh, Tepat habis ya kan? Kayak, Bahan bakar tuh, Bahan bakar kita tuh pastinya kayak, Ya, bakalan kayak apa ya? Ya habis gitu kan? Soalnya, When you don't get enough sleep, Kalau kamu gak cukup tidurnya, Pastinya kan kayak, Ya lelah sendiri gitu ya kan? Nah, Kayak contohnya kalau misalnya, Paling gampang deh, Daging kita gitu kan? Kalau misalnya kita gak ngasih makanan gitu, Kan pasti lapar nih ya kan? Kita pasti lemah, letih, lusuh, lapar gitu. For else ya kan? Nah, kalau dibiarkan terus kan bisa, Lama-kelamaan ya lapar, Terus kalau misalnya gak dikasih makan, Kan pastinya lama-kelamaan meninggal gitu. Kalau contoh lainnya, Maybe kayak apa? Motor, Mobil ya kan? Kalau misalnya gak disi bensin, Atau akhirnya gak diganti, Itu kan bisa garain mobilnya gak nyala, Atau gak bisa di shatter ya kan? Nah, Sama juga kayak HP, Kayak HP atau gadget kita lah ya kan? Kalau HP, Atau iPad, Atau laptop itu kan pasti perlu baterai. Nah, Kalau misalnya pakai baterai pun, Kalau gak dikas, Ya, Kalau ganti baterai terus ya poncos ya kan? Kan gak murah ya kan gantinya. Nah, Apa mungkin kalau kita gak tidur semalaman tuh, Besoknya tuh bisa dipakai, Buat aktivitas seharian. Contoh nih, Aku sekarang taping jam 10 pagi ya kan? Kalau misalnya tadi malam, Aku gak tidur, Terus aku lakuin taping, Terus aku ada les, Terus aku ada aktivitas yang lainnya, Masa aku gimana? Aku capek gak ya? Ya pasti capek lah ya pasti kan? Soalnya kan gak kuat, Gak bisa di charge soalnya tubuhnya. Nah, Sama kalau misalnya kayak HP kita kan? Kalau misalnya HP kita dibakai terus, Terus gak di charge, Ya, Kelama-kelamaan habis kan baterainya. So ya, It's the same thing sih. Nah, Sama sih kayak ke baterai hidupan kita gitu. Kalau misalnya kita gak pernah di charge, Tapi dipakai terus, Bekerja terus-terusan, Ya, Pasti kan lama-kelamaan ya pasti capek. Atau tubuh kita yang rusak, Kita yang sakit gitu kan? Nah, Kesehatan kita bakal terganggu juga. Dan gak cuma kesehatan kita, Tapi juga pikiran kita, Jiwa kita, Dan tubuh kita gitu loh. Nah, With that, Kita harus bisa balance our energy of our body gitu. Karena tubuh kita itu butuh energi untuk bekerja, Baik tubuh kita, Dan otak kita, Dan lain-lainnya, Supaya kita bisa fokus di dalam kehidupan kita, Dan apalagi jiwa kita ya kan? Nah, Kecenderungan manusia itu kadang itu terlalu fokus dengan kesibukan, Dan cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kadang kayak merasa, Aduh aku bisa kok, Orang lain tuh lo gak bisa ngelakuin yang the things that I can do. Aku kok, It's me, I can do it. Kayak gitu. Nah, Itu yang biasanya membuat kita overwhelmed, Capek, Dan ya gak kuat dong akhirnya pasti kan? Soalnya, Pakai kekuatan kita sendiri. Nah, Oleh karena itu, Mari kita bersama-sama baca, Tentang cerita bangsa Israel, Di keluaran 33 ayat 3. Mari kita bersama-sama baca ya. Satu, Dua, Tiga. Yakni, Kesuatu negeri, Yang berlimpah-limpah susu dan madu, Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau, Ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku, Ya, Jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, Tegar tengkuk ini adalah istilah untuk, Ya, Pembangkang, Kayak, Ya, Pembangkang gitu loh, Kayak, Apa sih namanya kayak, Ya, Orang yang sulit diarahkan, Kayak itulah ya kan? Jadi, Bangsa Israel ini, Sulit untuk diarahkan gitu. Nah, Story ini tuh menceritakan, Bagaimana perjalanan bangsa Israel, Ketika mereka sudah keluar dari, Perbudakan bangsa Mesir. Nah, Tuhan itu menjanjikan mereka, Akan masuk ke tanah perjanjian, Yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Nah, Tetapi, Waktu pas, Mereka dengar hal itu, Mereka tuh malah ngeluh, Kayak, Ya, They were like, Aduh, Apa sih? Kayak gitu loh ya kan? Kayak, They didn't want to listen to God. Kayak gitu. So, Mereka malah, Mereka bukan malah kayak ngikutin Tuhan, Tapi mereka malah bikin alas Tuhan sendiri, Terus kayak, Ya, Nyemba-nyemba apapun, Itulah intinya. Nah, Yang berarti, Mereka tuh membuat itu dengan usaha, Dan kekuatan mereka sendiri. Nah, Pada akhirnya, Energi mereka habis juga lah ya, Buat keliling, Terus di Padanggurun itu, Gak tau ngapain, Keliling, Terus selama 40 tahun. Nah, You know like, 40 tahun tuh gak, Gak jangka waktu yang pendek loh ya, Itu seumurannya papa sama mama aku ya kan? Kayak, 40 tahun is so long, Kamu bisa ngapain aja? Sekolah, Kuliah, Tidur, Makan, Terus, Apa? Hang out with your friends, Kamu bisa les, Kamu bisa, Get new hobbies, Dan lain-lain. It's like, Wow, Like 40 years is a long time gitu loh. Nah, Kecendurungan kita itu, We forget that God, Is the source of our strength, And remember that, Humans itu kayak, Ya, Just the source of the ground gitu loh. Dan, Kita harusnya tuh, Ya, We know, We know, But we don't wanna, Remember it ya kan? Soalnya, We think that, We are the strongest gitu kan? Padahal, We know that, God knows better than we do. Soalnya ya kayak, He's our creator ya, Ya kali yang Bacon gak tau ya toh. Terus, Ya intinya apapun season kehidupan kita, Dan seberapapun sibuk kita, Justru kita tuh, Harus, Lebih mengandalkan Tuhan. Kita tuh, Perlu Tuhan lebih gitu loh. Because, Ya kalau misalnya aku sibuk nih ya, Aku kan dari pagi nih, Dipping kan, Jam 10 ini kan. Terus habis gitu, Sampe sore aku aktivitas, Dan sampe malum pun, Aku masih ada, Secara ulang tahun. Loh kalau misalnya, I don't ask God for strength, Aku gak minta pertolongan Tuhan, Buat kasih kekuatan yang lebih, Loh ya, Yo boncos rek ya kan? Kan gak mungkin aku cuma, Ya aku makan tok, Makan tok, Makan tok, Makan makanan nasi, Dan ayam, Itu cukup gak mungkin gitu loh. Because, Ya I still need God to help me, Secara mental dan secara jiwa gitu. Nah, Kita gak cuma perlu makan secara fisik aja, Like I said tadi, Aku cuma makan nasi sama ayam tok, That's not gonna be enough gitu loh. Soalnya, Ya pasti jiwa dan mental kita, Juga berdikasi makan ya kan? Nah, Ya kayak, Seperti sama kayak HP juga, Kalau kita, Apa kalau kita pakai HP ya kan? Terus kalau misalnya kan, Kita charger nih ya kan? Pastikan ada daya yang harus, Disesuaikan dengan HPnya ya kan? Kalau contoh nih, HP aku ini kan, Aku sekarang pakai USB-C, Nah kalau misalnya aku pakai lightning, Ya gak masuk dong colokannya pasti kan? Soalnya kan udah beda, USB-C sama lightning kan cuma, Udah beda gitu kan? Nah kalau misalnya aku maksa terus kan pasti lama-kelamaan rusak gitu kan? Nah sama halnya dengan kita, Manusia itu juga perlu di charge, Dan harus di charge di sumber yang benar. Nah kalau kita charge di sumber yang salah ya, Itu malah merusak kita, Diri kita sendiri, Kebiasaan baik kita tuh malah dirusak gitu. Salah satu contoh yang bisa saya berikan itu, Paling kayak, Kalau bosan gitu ya, Ah I'm bored cek, Aku gak tau mau ngapain cek, Aku ini bosan, Aku ini nganggur gitu loh di rumah, Nah ya coba main deh, Ya main tuh gak apa-apa, Aku juga main game kok, Aku juga main game, I play a lot of games, Tapi aku cuma main, Ya kalau memang aku sudah selesai, Dengan aktivitas aku gitu, Kalau malam paling kayak jam 10 lah ya, Main 2-3 jam, Oke done, Kalau misalnya main ML, Oke main ML ya, ML kan satu game berapa? 15 menit, 15 menit, Kamu main doaran tuh jujur aja udah capek sih, Apalagi kalau kalah, Ya kan, Kalau kalah, Terus kena mental dan jiwa kita, Saya kan kayak, Udah marah gitu kan, Kudu ngapain, Kudu meso ya kan, So, Itu merusak kebiasaan baik kita gitu loh, Yang biasanya gak meso, Akhirnya kayak, Aduh aku kudu meso, Saya udah mantel, Nah itu, Atau ada yang lain maybe yang kayak, Kalau lagi stress, Kalau lagi stress, Stress terus apa? Drink alkohol, Aku mau minum-minum ah, Aku pergi minum-minum, Temen-temen gue wes, Aku mau minum gitu, Atau maybe ada yang shopping, Contohnya apa kayak, Kalau misalnya, Ya mau shopping, Padahal utangnya udah banyak, Tapi tetep go shopping gitu, Nah itu kan bukan sesuatu hal yang baik ya kan, Nah atau maybe ada yang lain juga, Kayak clubbing tiap malam gitu, Aku dari, 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 Dari club, Club A, Terus habis gitu, Udah jam 4 pagi, Nggak pulang, Malah ke club B, Nah kan kayak, That's making you much more stress gitu loh, Nah atau maybe, Ada juga yang, Cari pacar paling ya, Kayak aku bosan, Aku nganggur, Oh nggak tau mau ngapain, Oh aku nggak cari pacar, Atau udah kayak, Hmm that's not going to help you, Ya maybe keliatannya, Semua hal-hal yang aku sebut tadi itu, Itu katanya kayak, Itu bantu aku kok, Itu help me heal in life, Ya, Maybe it helped you heal, But kamu tau gak sih, Kalau itu cuma bisa membantu kamu, Cuma sementara doang, Gitu loh, Dan itu yaitu, Kayak likewise说, Itu cuma merusak, cuma membantu sementara dan merusak kebiasaan kebaik kita, yang biasanya nggak clubbing, biasanya nggak meso, atau maybe juga ada yang nyobak rokok kali ya, lagi stress, coba rokok, wih enak rek, wih enak loh, ya toh, atau vipping deh, apa manis-manis kan, enak loh, padahal kamu bisa minuman manis lah ya kan, I think it's like the same thing gitu loh, ngapain kamu harus merusak dirimu sendiri, jadi, kalau pada akhirnya kamu bakalan tetap double the stress gitu, so, kita harus ngapain C, aku nggak tau, what are we supposed to do then, kalau kita nggak boleh kayak gitu, kita harus ngapain, oke, I'll give you five things to do, yang pertamanya itu, connect with God, this is where we start each day, ya kehidupan kita nggak bakal berfungsi dengan baik, kalau misalnya kita nggak ada connection with God, maybe you can start kayak dengan apa, kayak doa, buat yang nggak pernah doa ini ya, doa sebelum makan, sebelum tidur, biasain doa dulu, aku sih kayak gitu, aku awalnya biasain doa, sebelum makan, sebelum tidur tuh, aku biasain doa dulu, atau yang lain lagi, maybe kayak berusaha untuk pelayanan kayak gitu, oh, tapi aku udah gitu kok, C, aku udah kayak gitu kok, aku kayak, ya I'm used to it, itu udah sebuah pertinitas kayak gitu, nah, itu waktunya kalian step up your game, you have to get up your level ya, masa kamu mau segitu-segitu terus ya kan, ya, puasan lah ya pastikan, nah, kalau misalnya udah kebiasaan, apa doa, sebelum makan, atau tidur, atau kayak intinya mulai libatin Tuhan di dalam hidup kamu, nah, that's when you start to get more serious sama Tuhan, yaitu, ya kamu ajak teman-teman kamu ke gereja, atau ajak teman-teman pelayanan bahkan, ajarin mereka pelayanan ini ya apa, pelayanan kayak gini ya apa, kayak gitu, it's a start of a big step kau menurut aku sih, kayak gitu, nah, aku mau ngajak kalian untuk baca ayat ini di Yohanes 6, ayat 32-35, ini ayatnya powerful banget sih, aku suka sih, baca bersama-sama ya, 1, 2, 3, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga, karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, nah, we can see dari ayat terakhir Yohanes 6, ayat 35 tadi itu, Tuhan itu roti hidup, yang mampu memberikan kita hidup kepada orang yang memakannya gitu, nah, kayak intinya ya, kalau misalnya kita dapat roti itu, masa kita gak mau share sama orang lain juga, ya kan, so, let's get connected with God, for He is the bread of life, nah, selain kita connect with God ya, kita juga have to keep a positive attitude, kayak gitu, nah ini krusu banget sih, soalnya ya jujur, attitude ku juga gak baik kok, nah, ini ada satu ayat yang ingin saya bacakan bersama-sama, di Amsal 23 ayat 7, yaitu, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demi karena ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu, nah, negative thoughts deplete your energy, positive thoughts replenish your energy, jadi, kayak, ya, why have negative thoughts all the time when you can be positive, ya kan, kayak, misalnya, all the YouTubers say, stay positive, ya kan, bukan positif secara COVID, ya, tapi positif secara, ya, attitude, dan iman, dan jiwa, gitu, secara pikiran lah, ya kan, soalnya, everything starts from your mind, gitu, so, if you have a negative mind, negative attitude, ya, it will show off your negative energy, kayak gitu lah, so, ya, even, no matter how difficult the circumstances is, you have to be able to make your right choices lah, ya, kayak seberapa susah hidup kamu, kamu harus, ya, ya, apa caranya kamu harus bisa, kayak, membuat itu sebagai pembelajaran positif lah, ngomongnya kayak gitu, nah, selain kita connect with God, keep a positive attitude, kita juga harus get a plenty of rest, kita tuh harus dapat istirahat yang banyak, kayak gitu, soalnya, ya, maybe, kalau misalnya kita masih muda, aku masih belum umur 30, ya, kan, jadi, aku, maybe, kayak, kids in my age, atau orang-orang yang sempurna aku, atau kalian yang sempurna aku, biasanya merasa kayak, ya, bisa kok, aku biasa aja kok, aku masih kuat kok, aku masih muda, ya, ya, semua orang merasa masih muda, tapi ya, pada akhirnya, kalau misalnya, kita terlalu memakai energi kita, kita terlalu sering kayak, terus-terusan kita terus yang melakukan itu, tanpa dikasih makan, ya, ya, pasti capek lah, ya, kan, tanpa hati, apalagi kalau misalnya gak tidur, itu, ya, it's gonna be tiring and exhausting, gitu loh, jadi, ya, kayak, pada akhirnya, kita juga bakalan get grumpy, dan gara-gara kita gak dapat istirahat yang banyak, kita get grumpy, kita give a bad negative attitude, gitu, so, ya, everything is connected, gitu loh, menurut aku ya, so, don't forget to rest well and get connected with God because He is the bread of our life, gitu. Nah, keempat, eat the right food at the right time. Nah, ini makan ya, makan ini memang sesuatu hal yang semua orang suka, ya kan, siapa yang gak suka makan, aku juga suka makan kok. Nah, input sama output itu harus balance, ya, kayak aktivitas kamu seharian ngapain aja, ya, kamu harus balance it itu dong, ya kan. Kalau contoh, aku boleh kasih ke contoh, waktu pas pandemi deh, pandemi kan kita nganggur semua, kan, so, outputnya kan gak banyak, nah, inputnya sama gak banyak dong. Kalau aku, waktu itu aku sempat seharian cuma makan sekali, itu pun cuma makan pagi, terus udah, sampai malam aku gak makan. Why? Soalnya outputnya aku gak ngapa-ngapain, outputku gak banyak. Aku cuma makan sehari sekali ya, cukup buat balance my life, kayak gitu. Cuma sehari ya, tapi itu ya, kalau misalnya besok gak makan, ya, ya, lapar gitu kan. Nah, gak cuma makan doang, tapi kita juga harus bisa banyakin balancing our protein and fats. Ya, kayak, kalau misalnya makan protein, ya, kayak daging, makan meat, chicken, atau nuts, and also fish, gitu kan. Nah, selain itu ya, kita juga harus bisa hindarin sweets, ya kan, manis-manisan yang berlebih. Nah, yang suka minum manis-manis, aku juga suka minum manis-manis, nah, itu harus bisa belajar buat dikurangi, 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 ya kan. Soalnya kalau kebanyakan itu juga gak baik, gitu loh. Kalau misalnya aku sih, kalau misalnya ya, aku gak ada makan nih, tapi aku kayak mulai capek, atau mulai lemes, gitu. Biasanya aku baru minum manis, because manis-manisan, ya, it helps you to energize yourself, ya kan. So, ya, it's okay lah, ya kan, kalau cuma sekali-sekali. Nah, poin yang terakhir adalah exercise, olahraga. Nah, gak harus jadi atlet kok, buat menjaga our body, to be healthy. Kayak, aku nih, contohnya, keluarga, enggak sih, saudara aku sama sepupu aku kebanyakan main basket. Ya, aku memang gak bisa main basket, sih. Aku bukan seorang atlet, ya kan. Tapi aku berusaha untuk jalan di mall, lah ya. Jalan di mall, jalan-jalan, jalan-jalan, jalan. Itu kan secara gak langsung keitung kayak berapa ratus step lah, ya kan. Soalnya kan kalau misalnya jalan di PM itu kan gede banget, toh. Gede kan mallnya. Kamu naik turun, muter tiap lantai kan pasti lumayan, gitu loh. At least you exercise, gitu. Nah, itu juga gak cuma bantu kayak kita biar lebih sehat, tapi itu bisa membantu buat posture tubuh itu biar tetap tegak, sampai masa tua, atau tulang kita biar gak mudah patah. Terus, it boosts our energy level juga. Nah, apalagi kan kalau misalnya di PM, kamu jalan-jalan sama temen-temen, kamu kan pasti seru. Udah energy, boost energy, terus sehat. Terus, ya, you keep connected with your friends juga, kan, gitu. Nah, for conclusion, kita yang habis libur panjang itu kan harus masuk first day of school. Aduh, susah banget, saya bangunnya, apa, bisa. Ya, memang kalau mau energize, harus disengajakan. Mau gak mau, ya, apa caranya? Ya, you have to be able to wake up early in the morning, ya kan. Misalnya, ya, priorities lah. Prioritas, ya, harus dirubah, kayak gitu. Karena our body butuh energy untuk setiap bekerja, baik, ya, biar kita bisa mikir, ya kan, bisa fokus di kelas, dan biar kita gak ngerusak mood kita sendiri juga, kan, pada akhirnya gitu. So, ya, intinya bahan bakar habis, ya berarti no more power, no more energy. And in the end, ya, kayak, ya, kamu bakalan tapek sendiri, exosite sendiri, kayak gitu. So, kita juga bisa ambil dari cerita bangsa Israel tadi, mereka yang bikin Tuhan mereka sendiri, terus, pada akhirnya, tapek, lemes sendiri, muter-muter 40 tahun for no reason. It was such a waste of time. So, ya, like I said before, what we can do to keep our energy itu, ya, connect with God, keep a positive attitude, get plenty of rest, eat the right food at the right time, jangan lupa makan, and terakhirnya, exercise, olahraga. So, mari kita bersama-sama get connected with God, for He is the bread of life. Bye-bye!